Oke guys, jadi di video kali ini gue tuh gak mengadakan giveaway dulu untuk sementara waktu dikarenakan ya gue lagi gak mood untuk mengadakan giveaway di video kali ini karena disini kan gue baru balik ya ya gue stop dulu giveaway untuk di hari ini next video atau besok mungkin gue bakal ngadain lagi giveaway seperti biasanya cuy but disini kalian gak usah repot-repot jadi kalian gak usah repot-repot untuk komen grow ID sama work kalian karena disini gue gak bakal pick pemenangnya untuk di video ini jadi kalian komen aja sewajar kalian karena gue tutup dulu giveaway untuk hari ini karena kita pesta dulu gak usah giveaway gue giveaway dulu cuy besoknya dulu besoknya lagi bakal gue gak ada yang giveaway cuy buat kalian semua so disini gue happy banget cuy kalau misalnya kalian udah kangen banget gue juga kangen banget sama kalian cuy jadi kalian bisa liat aja videonya ini masih openingnya cuy ini masih openingnya jadi kita bakal mulai dulu videonya oh ya guys jadi bagi kalian yang nyari-nyari blok-blok yang murah kalian bisa ke blokzo cuy karena itu war gue kalian bisa cari-cari war disana blok-blok yang disana kalian butuhkan disana tuh murah banget cuy kalau misalnya kalian lagi nyari-nyari dan susah banget ketemu blok kalian bisa ke blokzo cuy disitu gue ownernya tapi gue udah lama gak kesana sih ya cuy oke mungkin cukup sampai disini cuy basah-basih kita kita langsung mulai aja videonya karena disini gue memperpanjang video gue aja dengan basah-basih seperti ini cuy dikarenakan gue butuh 10 menit untuk dapetin iklan di youtube gue cuy so langsung kita mulai aja videonya bro ciao hey gamers tapi welcome to Lirenzity nah disini gue bakal buat video gue tentang I'm back bro I'm back ya lu tau pada semua gue itu kemarin gak bisa upload youtube dikarenakan komputer gue rusak dan sekarang komputer gue udah gue fix dan banyak juga komentar-komentar dari kalian sorry banget gue gak bisa balas dikarenakan gue tuh udah kayak orang primitif kemarin cuy gak ada komputer gak ada hp semua gak ada cuy ya banyak banget yang komen bang kok gak pake hp bang bang kenapa gak pake hp bang ini kok gini bang nanti gue bakal jawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian jadi disini tuh dikarenakan disini tuh gue baru upload youtube untuk pertama kalinya udah sekian lama gue gak upload dan disini udah gue upload lagi cuy dan disini gue bakal jawab pertanyaan-pertanyaan kalian semua kalian tenang aja cuy oke jadi gue bakal jawab pertanyaan pertama kalian yaitu pertanyaan pertama kalian itu adalah bang kenapa gak pake hp recordnya nah jadi disini guys gue tau sebenarnya pake hp itu bagus juga untuk record cuman disini gue gak tau juga guys ya disini guys hp gue tuh tiba-tiba rusak gue mau show ke kalian gimana guys ya yang penting itulah gue gak tau gue bisa show kepada kalian atau gak tuh guys hp gue tiba-tiba rusak pas gue ini cuy pas gue rusak pcnya juga dan gue tuh feelnya tuh serasa orangnya sial banget cuy di pada hari itu cuy jadi kan hari pertama itu kan pc gue rusak ya pc power supply gue rusak dan sehari kemudian atau sehari lebih kemudian dua hari kemudian itu hp gue yang rusak cuy jadi hp gue kan gue tiba-tiba tuh gak bisa nyala cuy dan pas gue bongkar itu rupanya baterai gue kebakar cuy baterai gue kembung sampai kebakar dan kalian liat cuy sampai par-par dalamnya kebakar semua guys ya sampai meleleh cuy sampai meleleh part dalamnya cuy gue rasa disitu gue sial banget sumpah dah gue sial banget cuy gue merasa wah lah ini kayaknya gue gak bakal buat youtube aja atau gimana cuy oke jadi pas saat itu gue berpikir keras banget cuy gue berpikir keras banget gimana ke depannya kan ya kan nasib youtube gue tuh gimana ke depannya dan gue cuy gimana ke depannya cuy jadi jujur aja cuy youtube ini menurut gue menguntungkan ya enggak cuy karena kan disini gue belum terkenal ya apa sih view 10 ribu itu jadi di Indonesia itu guys youtube gue kasih tau kepada kalian terang-terangan youtube di Indonesia itu duitnya gak sebanyak youtube di Amerika cuy jadi kalo misalnya kalian buat youtube untuk orang Indonesia gaji kalian tuh lebih dikit daripada kalian jadi youtuber luar negeri jadi menurut gue youtube itu gak menguntungkan gue sebulan di youtube paling cuma dapet sejuta doang guys sedangkan kalo misalnya gue kerja sama orang lain di perusahaan sebulan gue bisa dapet 4 juta cuy UMK ya kan jadi kalian bayangin 1 banding 4 untuk membuat youtube dibandingkan kalian kerja di perusahaan sedangkan kalo misalnya kalian buat youtube itu tekanan otak tuh tinggi cuy mulai dari haters mulai dari haters mulai dari banyak macem cuy mikirin konten edit video dan waktu itu terkurah sebanyak banget untuk membuat youtube nah kalo misalnya kalian kerja di perusahaan itu kalian gak usah mikir terlalu banyak kalian tinggal kerja aja apa yang dikasih lu kerjain aja gitu dan sebulan dapat 4 juta dan hari minggu sabtu libur ya kan kalo gue tiap hari upload dan itu gak ada waktu libur sama sekali cuy dan gaji cuma paling sejuta sebulan bahkan kadang-kadang kalo misalnya views gue turun itu bahkan gak nyampe sejuta sebulan cuy so that's why gue bilang kepada kalian kalo misalnya youtube itu gak terlalu menguntungkan jadi kalo misalnya kalian berpikir wah gue mau jadi seorang youtuber untuk dapetin gaji yang besar stop it jadi kalian kalo misalnya mau nge-youtube buat have fun dong kayak gue ya silahkan aja cuy karena disini gue buat youtube cuma buat have fun aja jadi gue sekalian main GT sekalian buat youtube ya kan jadi gue gak ada rencana untuk dapetin gaji yang sebesar-besar yang di youtube enggak cuy jadi kalo misalnya gue minta donation kepada kalian ya itu wajar cuy karena seorang youtuber itu gajinya itu dari seorang viewers oke bukan dari youtubenya memang benar kita ngambil duitnya dari youtube tetapi sebagian besar itu gajinya itu dari iklan yang kalian nonton kalo misalnya kalian skip iklan youtube kami seorang youtuber itu gajinya berkurang cuy apalagi youtuber kecil kayak gue yang subscribernya baru berapa ribu gitu ya kan baru ada lagi haters gue cuy jadi dia banyak banget haters gue yang bilang lah upload cuma minta donation doang itu gimana guys ya disitu gue betul-betul butuh banget support dari kalian dikarenakan ya kalian tau sendiri guys ya gue udah putus asa banget kemarin cuy gue betul-betul putus asa mungkin next time ya kalian bakal ngerasain apa rasanya gue ya mungkin kalo misalnya kalian masih kecil ya kalian masih belum tau lah rasanya putus asa tuh seperti gimana guys but next time pasti kalian rasakan gitu guys apalagi kalian para haters-haters gue cuy jadi banyak banget yang dibilang ah bang du upload cuma buat donation doang sebenernya gue upload bukan untuk donation cuy gue upload tuh cuma ingin memberitahuan kepada kalian kalo misalnya komputer gue itu rusak dan disitu kalo misalnya kalian mau donate gue ya silahkan cuman sometimes orang-orang tuh salah mengartikan kalo misalnya gue upload tuh untuk minta donation bro nah jadi gue ingetin sekali lagi pada kalian cuy kalo misalnya seorang gaji youtuber itu dari iklan yang kalian nonton cuy kalo misalnya kalian ngeskip-ngeskip iklan gue tanpa perasaan ya ya gaji gue gak seberapa cuy walaupun ya itu tergantung viewers juga kalo misalnya kalian gak ngeskip iklan gue tapi kalo misalnya viewers gue kecil tetap aja gaji gue gak ada gitu guys jadi setelah gue itu cuy setelah barang-barang gue rusak gue memutuskan untuk ya cari sampingan lah ya cari duit sampingan dan untuk memperbaiki PC dan handphone gue juga gitu dan ada satu komentar dia tuh betul-betul mirip peramal banget cuy gue udah baca pas PC gue udah fix tapi sekarang HP gue masih belum masih belum gue perbaiki cuy HP gue masih rusak gue rintanya nanti mau beli HP baru tapi gak sekarang cuy ya jadi ada satu komentar dia tuh komentar seperti ini nah gue gak tau kenapa dia bisa menebak menebak 80% dia tebak hampir benar cuy 80% dia tebak hampir benar gue gak tau kenapa dia bisa tebak seperti itu nah jadi disini tuh kan gue kuliah ya bener kata dia gue bentar lagi gue bentar lagi mau skripsi cuy jadi gue butuh PC gue jadi disitu gue fokus untuk gimana caranya gue bisa perbaiki PC gue dan dia komen hampir benar cuy gue udah mau skripsi dan gue kuliah dia bener-bener hebat banget dia komennya cuy nah jadi disini karena gue udah semester 5 gue harus siapin judul skripsi dan lain-lain dan gue mau kuliah pake online guys dan disitu gue betul-betul gak bisa nge-youtube mau pake HP apapun gue gak bisa cuy dan HP gue juga rusak dan ya disitu gue betul-betul cari banget cara gimana PC gue bisa perbaiki lagi setidaknya kalo HP kan gak masalah cuy karena disini gue udah jarang pake HP juga dan gue rata-rata tuh pake komputer cuy jadi disini gue usahain bagaimana caranya komputer gue bisa hidup cuy ya nah that's why cuy gue gak upload selama 10 hari ini cuy mohon maaf banget bro ya ya kalo misalnya kalian perhatian pasti kalian tau lah ya kenapa gue upload gue juga ada pikiran cuy upload pake handphone gue ya gak mungkin dong gue gak kepikiran upload pake handphone ya sisi lain gue bisa dapetin adsense dari kalian walaupun gak seberapa tapi lumayan gitu ya kan cuman gue gak bisa bro gue gak bisa gitu gue pengen juga ya kan cuman gue gak bisa bro so ya pertanyaan apa lagi ya sisanya segitu doang cuy dan oh iya guys dan pas komputer gue udah hidup gue cek komentar-komentar dari kalian banyak bilang bang gue kangen banget sama lu bang 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 gue tunggu-tunggu konten lu tapi gak upload-upload bang gue betul-betul thank you banget buat kalian semua cuy dan kalian tuh betul-betul penyaman gue dan disitu gue bener-bener merasa wah kayaknya gue buat youtube lagi deh karena banyak-banyak juga yang nungguin video gue dan disitu betul-betul gue ada niatan lagi cuy buat youtube lagi sebentar disitu gue udah males banget cuy gue udah gak niat lagi gue udah putus asa banget untuk youtube ini cuy gue betul-betul ya udahlah gak usah buat youtube lagi lah ya mungkin channel ini gue tutup aja gitu kayak si Julie Wix ya kan ya mau gimana lagi ya kan guys udah handphone rusak komputer rusak but disitu gue membaca komentar-komentar kalian dan gue gak menyerah begitu aja cuy jadi kalian tuh setidaknya ya jadi gini guys menurut gue walaupun ada seribu musuh tapi walaupun ada satu pendukung gue gue tetap bakal semangat cuy gue bakal tetap ya bersyukur lah ya setidaknya ada satu pendukung dari ribuan orang haters gue gitu guys jadi disitu betul-betul gue thank you banget sama kalian yang udah mendukung gue udah support gue gue upload youtube disini itu berkat support dari kalian cuy jadi mulai besok gue bakal mulai main growtopia lagi gue bakal mulai buat konten growtopia lagi mungkin next-nextnya itu gue bakal live growtopia cuy buat kalian semua cuy bang lu buat video cuma buat curhat doang wah ini nanti bentar lagi nanti bentar lagi haters gue pasti komen seperti itu cuy ah bang lu buat video cuma buat curhat doang bang lu buat ciri gak guna bang yaudah kalau misalnya gak guna gak usah nonton please kalau misalnya kalian merasa gue gak guna kontennya atau videonya gak guna kalian gak usah nonton gitu ya kan gue gak tau juga kenapa haters-haters itu udah bilang gak guna tapi dia tetap nonton cuy kalau misalnya gak berguna pasti lu gak nonton gitu secara logika ya gue gak tau juga gimana jalan pikiran seorang haters tersebut but see you in the next video thank you banget buat kalian yang udah nonton walaupun kalian haters gue tapi thank you gue bilang thank you buat kalian yang udah nonton walaupun kalian haters gue thank you banget cuy karena gue butuh support banget dari kalian cuy see you in the next video kita ketemu lagi di video selanjutnya ciao bye